Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Disini, 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 silahkan. Iya bu, nih mau cari-cari dari sister. Cuma cari yang pengalaman. Iya bu, kalau bisa nyapa yang kagak rebes dah mulutnya. Maksudnya? Iya, apa-apa jangan ngelawan gitu kalau kita suruh perintah gitu. Ini mah udah-udah saya perintah ngelawan, saya perintah ngelawan. Sebel, akhirnya dia kabur. Baik, nanti saya akan carikan sesuai kriteria ibu. Permintaannya seperti apa. Nah bu, ibu jelasin dah bu. Masya apa? Biar dia juga nyari baby sister di sini tuh. Enggak nanggung-nanggung. Biar dia merjaya. Nah perusahaan ini seperti apa gitu. Jelasinnya biar danta gitu bu. Baik, baik, baik. Di sini itu LPK Citra Mandiri berdiri sejak 1996. Oh ternyata Bang Ajis ngajak Poalpa ke Lembaga Perlindungan Konsumen Citra Mandiri nih guys. Lembaga ini bergerak khusus di bidang penyaluran dan pelatihan tenaga babysitter. Jadi kalau ada yang perlu pengasuh bayi ataupun lansia bisa kesini. Berdiri sejak tahun 1996, lembaga ini sudah bersertifikat dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi gak usah khawatir deh karena sudah tersertifikasi dengan resmi. Bu, biar apa-apa lebih kita ya bisa lihat. Boleh, boleh ayo kita lihat langsung ke atas ya untuk pelatihannya. Boleh tau dulu gitu? Boleh. Boleh, iya, iya, iya. Tapi tak dulu, Cis. Tak dulu. Pegang anakku nih. Lu, diri doang kerjaan lu. Tidak anakku. Ayo. Ayo, silahkan. Modal utama kita harus jujur ya. Terus yang kedua, dewasa dalam penampilan dan tindakan. Selanjutnya harus bekerja tepat. Nah, ini buat tempat pelatihannya. Iya nih. Anak sekolahannya? Iya dong. Nah, ini untuk belajar bagaimana etika, etika keperawatan itu bagaimana. Etika terhadap majikan, sopan santunya gimana gitu. Oh gitu. Nah, mbak. Di sini kalau lalang biang ini berapa lama sih? Kalau di sini latihan dari satu bulan sampai dua bulan. Setiap pasang doang berapa duit? Nah, penting banget tuh. Di sini untuk biaya pendidikannya itu sebesar 2 juta. 2 juta? Seapa? Ya itu nanti dipotong kalau mereka sudah kerja. Itu 2 juta seapa? Setahun? Satu bulan aja. Potong satu bulan gaji aja. Saya boleh tanya pesertanya nggak? Boleh. Silahkan, silahkan tanya pesertanya. Kenapa pengen jadi baby sister? Oh, kan udah pegang anak sendiri. Pengen make a look anak poster. Pengen cari pengalaman yang lain. Pengalaman yang lain. Iya, iya, iya. Karena dia udah punya pengalaman. Dia berawat anaknya. Betul. Dan juga pengen punya biaya haji tetap. Iya, iya. Sebetulnya saya juga jadi baby sister. Lu buat siapa? Gitu, saya bisa itu baru beranak. Emang begitu ya? Iya, itu modal utama ya. Modal utama itu juju. Bener, bener. Eh, ngomong-ngomong ya. Bu, mentang-mentang udah di sekolah ini. Ibarat ini ya pelajaran. Ngomongnya ayu-ayu banget ya. Emang begitu diajarinya. Karena di sini ada etika. Sopan, santun, gitu. Tata kerama. Terhadap majikan. Terhadap majikan. Terhadap anaknya. Atau terhadap temen-temennya. Gitu. Terhadap semuanya lah ya. Betul, betul. Boleh, boleh. Saya kasih satu sister untuk ini ya. Mencontohkan ya. Iya, iya, iya. Tadi ada majikan. Ada sisternya dua. Jujuk, jujuk. Aduh, nangis mulu nih anak. Sos. Kenapa, Pak? Nia, nangis mulu deh, Sos. Oh, nanti ngompol kali. Ngompol kali ya. Lagi coba kamu bawa ke sana. Tiga. Oh, iya. Ini mah ngompol, Pak. Ngompol. Oh. Ntar dulu ya. Gitu, Sos. Iwes. Coba gua. Nangis mulu. Kenapa, Pak? Udah tau nih anak. Lagi sakit. Bukan pakein baju. Ya kan saya nanya, Pak. Nanya, nanya. Kasih itu yang ngurus? Ya, mas. Saya nanya sini, Pak. Lihat tuh. Tuh. Tuh, lihat tuh. Bisa begini, anak. Hah? Siapa? Ketawa, ketawa. Udah tau anak lagi sakit. Ditelanjangin. Majikannya galak. Gimana kalau saya ngadepin majikan galak? Yang lembut. Kan saya udah lembut, Pak. Yang lembut. Ada sopan santunya. Misalnya. Iya, Pak. Sini, Pak. Saya pegang, Pak. Jangan. Pak, jangan. Tuh. Tuh. Ketemu majikan galak begini gimana, sayang? Ya tetap kita harus baletnya dengan kelembutan. Sampai sambut tetap. Walaupun namanya aja majikannya. Tidak boleh dilawan. Saya gondok. Kalau begitu. Selain latihan etika, disini ada latihan yang lain. Apa tuh? Seperti praktek. Bikin susu. Mandiin baik. Saya mau lihat cara prakteknya bagaimana. Boleh, boleh. Ada? Ayo. Saya antar untuk prakteknya disana. Nah, ini cara praktek mandiin bayi. Itu disini. Mau mandi nih? Iya. Ini dimandiin dulu. Cara mandi ini dimandiin? Bersihkan. Oh, dilapin. Iya, betul. Dilapin. Nah guys, sebelum memandikan bayi, pastikan air yang digunakan jangan terlalu panas ya. Karena bisa menyakiti bayi. Kemudian, basuh muka bayi terlebih dahulu. Basuh rambut bayi dengan shampoo. Dan selanjutnya, basuh tela-tela ataupun melipatan badan bayi. Selesai mandi, segera beri handuk agar bayi tidak kedinginan. Setelah dikeringin, ditutupin dulu. Kita pakai apa dulu biasanya? Pakai untuk bersihin telinga. Bersihin apa dulu? Dibersihin dulu. Oh, bersihin juga? Betul. Takutnya ada sisa-sisa air ya? Iya. Telinga takutnya ada sisa-sisa air, nanti bisa masuk untuk air. Nah, Bu. Nah, kan ini udah selesai nih. Terus ini ada praktekan.